Media Suara Semesta edisi hari ini 6 Juni 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang dua kesepeda motor adu banteng di Pematang Siantar korban tewas salah satunya pelajar dua sepeda motor tewas setelah alami kecelakaan lalu lintas di Persimpangan Jalan Sang Naulah dua pengendara sepeda motor tewas setelah alami kecelakaan lalu lintas di Persimpangan Jalan Kertas Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar Sumatera Utara Sabtu 4 Juni 2022 malam kedua korban tersebut mengalami luka berat hingga meninggal dunia di lokasi kejadian Kasubak Humas Porres Pematang Siantar Ibtu Rusdi Ahia mengatakan kedua korban masing-masing mengendarai sepeda motor datang dari arah yang berbeda sebelum kejadian sepeda motor metik BK 3372 WAE yang dikenderai korban inisial AG 37 tahun datang dari Jalan Kertas berbelok kanan menuju Simpang Sambo melalui Jalan Sang Naulah Sementara itu sepeda motor jenis Kawasaki tanpa plat dikenderai MUH 16 tahun datang dari Simpang Sambo melalui Jalan Sang Naulah menuju Komplek Megaland kejadiannya malam pukul 22.15 WIB dan dilaporkan pukul 22.30 WIB korban dua orang meninggal dunia penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan kata Rusdi dalam keterangan tertulisnya Humas Porres Pematang Siantar Minggu 5 Juni 2022 dari lokasi kejadian polisi kemudian membawa kedua korban ke ruang instalasi jenajah rumah sakit umum daerah Jasmen Saragi Pematang Siantar sementara dua sepeda motor diamankan di Porres Pematang Siantar Rusdi mengatakan salah satu korban inisial MUH 16 tahun berstatus pelajar asal Kabupaten Simalungun sementara AG 37 tahun merupakan karyawan swasta beralamat di Jalan Marimbun Kota Pematang Siantar demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengajak semua masyarakat untuk tetap mewaspadai hal-hal yang merugikan untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya